Masih ingat Arya Wiguna, Demi Tuhan, viral lawan Eyang Subur? Gagal jadi artis, begini kabarnya. Arya Wiguna dulu viral mendapatkan popularitas di Indonesia melalui sebuah video yang viral pada tahun 2012 yang dikenal dengan jargon, Demi Tuhan. Iya, pada saat itu, Arya Wiguna viral karena berseteru dengan Eyang Subur. Bersama Adi Bing Selamat, Arya Wiguna kala itu menuduh Eyang Subur melakukan praktik perdukunan. Perseteruan Arya Wiguna dan Eyang Subur perlahan tenggelam. Kendati timbul pro-kontra, Arya seakan melenggang bak selebritis. Saat itu, Arya Wiguna pun kerap diundang menjadi bintang tamu di acara-acara talk show. Tapi kepopulerannya tidak bertahan lama, kini nama Arya Wiguna sudah tenggelam dan banyak dilupakan orang. Hingga kini sosok Arya Wiguna tak lagi menghiasi layar televisi. Lantas bagaimana kabar Arya Wiguna sekarang? Gagal menjadi artis, Arya Wiguna ternyata miliki profesi yang tak terduga namun tak jauh dari dunia hiburan. Ternyata Arya Wiguna sempat berprofesi sebagai DJ atau disc jockey. Potret Arya Wiguna sebagai DJ tersebar di media sosial. Sementara itu di akun Instagram salah satu klub futsal ad ofisial garis bawah SS387 juga mengunggah cuplikan video Arya Wiguna. Pada unggahan Maret tahun 2020 silam tersebut Arya mengucapkan selamat ulang tahun untuk klub futsal tersebut.